Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis Dan bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang Dalam memberikan Anda berbagai insight dan informasi yang bermanfaat bagi Anda tentunya Dan bagi Anda yang selama ini sudah mendukung kami dengan mensubscribe dan membagikan channel ini Kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam Dan kami doakan Anda selalu mendapatkan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah Walau dalam keadaan yang mungkin sangat sulit saat ini Tadi malam, kita lihat market Amerika mengalami kejatuhan yang sangat dalam Dan cukup mengagetkan juga karena beberapa nama yang cukup besar Seperti Amazon, Apple, Microsoft, dan Facebook mengalami kejatuhan yang cukup dalam Dan memang cukup aneh karena dengan membaiknya data pengangguran Amerika Malah bursa Amerika tiba-tiba jatuh cukup dalam ya Kejatuhan bursa Amerika dipimpin oleh Nasdaq yang jatuh 598,3 poin atau 4,96 persen Ke 11.458 Kemudian S&P 500 yang juga jatuh 125,8 poin atau negatif 3,51 persen Dan Dow Jones yang melemah 807,8 poin atau 2,78 persen ke 28.293 Memang kalau dilihat bursa Amerika memang adalah yang paling tinggi dibandingkan bursa-bursa yang lain Termasuk bursa Eropa dan regional Asia Bahkan bursa Amerika mungkin satu-satunya sudah menembus all time high-nya berkali-kali di Nasdaq dan S&P 500 Jadi ya koreksi ini ya mungkin sedikit wajar Kita mesti menunggu perkembangannya Apakah di minggu depan bursa Amerika akan kembali terkoreksi Kemudian kita pindah ke market Eropa Market Eropa juga mengalami koreksi tapi tidak terlalu drastis seperti di Amerika Walaupun ketiga market Eropa kompak melemah Dalam hal ini Food C100 indeks London melemah 90,1 poin atau 1,52 persen ke 5.851 Sedangkan Cetradax Frankfurt melemah 185,7 poin atau 1,40 persen ke 13.058 Sedangkan CIC Perancis melemah 22,2 poin atau 0,44 persen ke 5.010 Dan kalau kita lihat sendiri Telkom NYC atau Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange Amerika Mengalami pelemahan cukup serius 2,52 persen ke 2.863 Sedangkan EIDO atau ETF Indonesia yang ada di bursa efek Amerika juga ikut ke senggol Minus 1,53 persen ke 19,31 Kemudian kalau kita lihat dari komoditi Di luar CPO nampaknya semua komoditi juga turun ya WTI Oil atau minyak mengalami penurunan 0,84 persen ke 41,21 Sedangkan emas atau gold mengalami penurunan 0,54 persen atau 10,50 poin ke 1938,50 USD per troy ounce Kemudian Timah mengalami koreksi 1,09 persen atau 200 poin ke 18.142,50 Kemudian Nickel mengalami penurunan 630 poin atau 4 persen ke 15.075,00 Batubara Newcastle kembali mengalami pelemahan 1,78 persen ke 49,70 Sedangkan Batubara Rotterdam tidak berubah di 51,50 Satu-satunya yang mengalami kenaikan yang kembali terus rally dengan kuat adalah CPO Dimana CPO mengalami kenaikan 2,92 persen ke 2,891 Memang kalau kita lihat sekilas saham CPO ini akan cukup baik untuk kita tradingkan Sebagai day trading Tapi kalau kita lihat kemungkinannya bahwa dengan adanya indeks Amerika dan Eropa yang merah cukup dalam Akan sangat mungkin market regional Asia termasuk Indonesia terbawa ke dalam zona merah Dan ketika itu terjadi maka akan sangat sulit bagi semua rekomendasi termasuk rekomendasi yang kami buat pun Untuk bisa bergerak naik kalau pasarnya bergerak merah Kemudian kita pindah ke Bursa Asia Bursa Asia saat ini indeks Nikkei itu 5 Jepang Sudah dibuka dengan negatif 310,160 poin atau 1,32 persen Ke 23.155,369 Sedangkan DCIF atau Dow Jones Index Future New York Masih juga melanjutkan pelemahannya 0,35 persen atau 100 poin ke 28.251 Sedangkan DXY atau Dollar Index menguat tipis 0,05 persen ke 92.790 Di dalam negeri sendiri ada dua saham yang sedang jadi bahan pembicaraan juga adalah kebangkitan AISA yang tiba-tiba auto rejeksi atas dan juga kebangkitan saham BRMS dan Bumi Apakah benar ini tandanya SAM, AISA atau Bumi akan kembali menggeliat Kemudian ada juga yang membahas tentang penundaan RI atau rejek isu dari Medco Kemudian tentang PIE Matre yang akan diterapkan 10.000 per transaksi saham Anda bisa ikuti terus berita-berita terhangat mengenai saham di berbagai grup yang ada Baik itu grup sekuritas maupun grup telegram atau beberapa channel lain Dan nantikan tentu saja grup telegram kami Demikianlah Market outlook hari ini kami memprediksi bahwa 60% akan berada di dalam teritori merah Mengingat hari ini adalah hari Jumat yang merupakan hari sell off Kemudian market Eropa, Amerika merah, market Asia merah Tapi kembali lagi namanya market Bisa saja ketika semua merah Indonesia hijau sendiri walaupun kemungkinannya itu tidak begitu besar Jadi selalu in market we trust hanya pada market kita percaya Kita harus terus memantau dan memfollow market dengan bijak Dan mengejas atau menyesuaikan trading plan kita dengan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi Demikianlah semoga bermanfaat Tetap sehat Tetap semangat Maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia Terima kasih